Halo semua, salam dami untuk kita semua yang berbahagia Di video ini, Bli mau bercerita tentang perjalanan seorang ibu Beliau adalah pahlawan untuk Bli dan keluarga Mungkin tidak semua diantara kalian yang memiliki seorang ibu yang terlahir dari keluarga yang berada Begitu juga dengan ibu Bli sendiri Terlahir dari keluarga yang jauh dibilang dari kata berada itu sendiri Ditambah ibu tidak bersekolah, jadi tidak begitu bisa baca dan tulis Saat usianya 4 tahun, ibu sudah ditinggal oleh nenek untuk kembali ke atas Dan saat usianya 5 tahun, ibu sudah tinggal dengan ibu tirinya Namun ibu tirinya jauh dari kata ibu yang baik Karena saat itu ibu sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak baik saat itu Namun di video ini, Bli tidak bercerita tentang keburukan ibu tirinya Karena beliau juga sudah tidak ada Namanya ibu tiri, ada sisi baik dan ada sisi buruknya Saat dini hari, orang-orang sedang tertidur lelap Namun berbeda dengan ibu Bli Yang harus naik turun gunung untuk mencari Ubi, sayur-sayuran dan bahan-bahan makanan lainnya untuk makan keluarga Saat berumur 5 tahun, ibu sudah tinggal di Medan selama 12 tahun Dan saat usianya 15 tahun, ibu sudah menikah dengan ayah Dan saat itu ayah sedang bekerja sebagai security di salah satu perkembunan di Medan Kakak pertama lahir di Medan Dan saat berusia 2 tahun, ayah dan ibu memutuskan untuk pergi kembali lagi ke Bali dan meninggalkan Medan Dan di Bali lahir kakak kedua Namun di Bali, ayah dan ibu tidak bertahan lama Hanya dalam kurun waktu 2 tahun Mereka sudah memutuskan untuk meninggalkan Bali dan mengikuti program transmigrasi dari pemerintah Untuk transmigrasi ke Musi Banyuasin, tempatnya berada di Sumatera Selatan Dan tempatnya itu berada di Pulau Terpencil di posisi Sumai Musi Di Sumatera Selatan, mereka mendapatkan lahan dari pemerintah sebanyak 2 hektare Dan harus dibuka sendiri oleh ayah Karena lahan tersebut masih berupa hutan yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang besar Dan saat penembangan hutan, ayah mengalami kejadian buruk Jadi ayah tertimpa pohon yang sangat besar Sehingga mengakibatkan ayah cedera dan lumpuh selama 8 bulan Jadi selama 8 bulan, ayah tidak bisa bangun, berjalan, apalagi untuk bekerja Karena saat itu kakinya rusak Dan juga bagian pinggulnya juga bolong karena tertusuk kayu Dan saat itu hanya diurus oleh ibu seorang diri Karena saat itu kakak pertama dan kakak kedua itu usianya masih 5 dan 4 tahun Ditambah lagi ibu sudah mengandung anak ketiga Sungguh tidak bisa dibayangkan seperti apa sulitnya Apabila hal itu terjadi pada kita saat ini Dalam situasi yang sangat buruk Di tengah hutan sendiri Tidak ada dokter, tidak ada uang Sungguh sulit sekali Namun mereka tidak patah semangat Mereka tetap terus berjuang Untuk membesarkan ke enam anaknya Termasuk beli yang bungsu Tidak hanya dibesarkan Semua ke enam anaknya Berhasil berkat perjuangan mereka Berkat perjuangan mereka yang sangat besar Kakak pertama ikut ibu dan ayah saat ini Dan menjadi seorang petani Namun sekarang sudah memiliki Perkebunan karet seluas 50 hektare Dan masih ada lahan baru lagi yang Yang dikembangkan oleh mereka saat ini Tidak hanya itu semua anak-anaknya berhasil bersekolah Hingga kakak yang kedua dan yang ketiga Itu lulus S1 di Munsri, Kalembang Dan sekarang kakak kedua bekerja di perusahaan asing di Batam Sedangkan kakak ketiga sebagai mayor di Angkatan Darat Dan sekarang sedang dinas di Kalimantan Kakak keempat beliau memutuskan untuk meniti kuliah Dan meniti karirnya di Wira Usaha Dan sekarang beliau sudah sukses dengan Wira Usahanya Sebagai penerajim di Bali Kakak kelima kuliah D3 di Poltet, Kalembang Dan sekarang telah berhasil bekerja di salah satu televisi swasta di Kalembang Dan sekaligus sebagai Youtuber Dan beli sendiri lulusan S1 di salah satu perguruan tinggi di Bandung Dan sekarang beli tinggal dan bekerja di Bali Itulah cerita tentang perjalanan seorang ibu Setiap ibu mempunyai cerita perjuangan hidup masing-masing dalam kehidupannya Dan kita sebagai anak harus selalu hormat dan berbakti kepada mereka Karena mereka lah kita bisa menikmati hidup dan berbahagia seperti sekarang ini Pada saat kita jauh dari mereka Perlu kita untuk menanyakan kabar dan menanyakan keadaan mereka seperti apa Karena saat ibu membuka mata dari tidurnya Hal yang pertama terpikirkan adalah anaknya Sekian dulu video dari Beli Salam damai untuk kita semua Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!